Stryker muda, Massen Greenwood, telah dimasukkan dalam daftar skuad Liga Premier terbaru Manchester United Setelah dakwaan terhadap pemain berusia 21 tahun itu dibatalkan, Polisi Manchester Raya mengumumkan hari Kamis, 2 Februari, bahwa proses pidana terhadap sang pesepak bola telah dihentikan Sang penyerang telah didakwa dengan percobaan pemerkosaan, terlibat dalam perilaku, dan penyerangan yang mengontrol dan memaksa korbannya Tuduhan yang berkaitan dengan wanita yang sama, dalam sebuah pernyataan United mengonfirmasi bahwa klub akan melakukan penyelidikan internal untuk menentukan langkah selanjutnya, sementara Greenwood juga merilis pernyataan di kemudian hari Pemain tersebut telah dimasukkan dalam daftar skuad Liga Premier terbaru klub untuk sisa musim 2022-23 Semua klub Liga Premier diharuskan untuk menyerahkan daftar skuad terbaru mereka, setelah penutupan jendela transfer Januari Pertandingan terakhir Greenwood adalah saat United tandang melawan West Ham pada 22 Januari 2022 Sekitar seminggu kemudian, pada 30 Januari, pesepak bola itu ditangkap dan dia diskors oleh klub sejak saat itu Mereka sekarang harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pemain tersebut Dan setelah penyelidikan internal mereka sendiri, apakah akan memasukkannya kembali ke dalam skuad di bawah manajer Eric Tenhek atau tidak Pemain tersebut sekarang tidak berlatih untuk klubnya selama lebih dari setahun Dan oleh karena itu jika dia diberi lampu hijau untuk kembali, prosesnya tidak akan cepat Ia masih harus menjalani penyelidikan internal klub, kemungkinan akan membutuhkan beberapa minggu Lalu beberapa bulan untuk mendapatkan kebugaran sebelum dipertimbangkan untuk masuk tim lagi Back tengah Perancis, Raphael Varane, pemenang piala dunia 2018 dan runner-up tahun lalu Kemarin mengumumkan pengunduran dirinya dari tugas internasional pada usia 29 tahun Waktu yang tepat bagi saya untuk pensiun dari sepak bola internasional, tulis Varane di Instagram Back Manchester United melakukan debutnya di Perancis pada 2013 dan memenangkan 93 caps untuk Le Bleu Dia sedang dalam proses untuk mengambil alih sebagai kapten setelah Hugo Lloris pensiun bulan lalu Mewakili negara kita yang luar biasa selama satu dekade telah menjadi salah satu kehormatan terbesar dalam hidup saya Setiap kali saya mengenakan kaus biru spesial ini, saya merasa sangat bangga, kata Varane Pakar transfer, Fabrizio Romano, telah mengungkapkan bahwa Manchester United tertarik untuk mengontrak Josip Juranovic Selama jendela transfer Januari, setan merah telah dikaitkan dengan beberapa back kanan musim ini Ini terjadi karena Aaron Wanbisaka tidak meyakinkan selama beberapa bulan pertama musim 2022-23 Erik Penhek malah lebih suka menggunakan Diogo Dalot sebagai back kanan dan pemain internasional Portugal itu tampil bagus untuk United sebelum piala dunia dimulai Romano telah mengungkapkan bahwa Juranovic adalah opsi nyata bagi United Mantan bintang Celtic bersinar untuk Kroasia di piala dunia saat negara Eropa itu mencapai semifinal turnamen Dia disebut-sebut sebagai target potensial bagi Manchester United pada bulan Desember Tapi sekarang dia menandatangani kontrak dengan klub Bundesliga, Union Berlin Romano melaporkan bahwa Juranovic adalah preferensi United jika Wanbisaka pindah Manchester United sedang mencari back kanan baru dan bahwa Aaron Wanbisaka bisa saja pergi karena dia mengalami paruh pertama musim yang sulit Kata Romano Tapi kemudian dia bermain bagus di bulan Januari dan United memutuskan untuk berinvestasi di Woodweg Horse dan Marcel Sabitzer Dewan pejabat United membahas Juranovic Tetapi mereka memutuskan untuk mempertahankan Wanbisaka sehingga kesepakatan itu gagal dan dia malah memutuskan untuk menerima pendekatan dari Union Berlin Tetap saja, dia adalah peluang yang nyata Rekrutan baru Manchester United, Marcel Sabitzer, telah diberikan izin kerjanya, menurut Sky Sports Dia berlatih di Carrington dan dapat dimasukkan dalam skuad pertandingan untuk pertandingan kandang melawan Crystal Palace akhir pekan ini Tak lupa, Man United harus mendaftarkan pemain jelang babak knockout Liga Eropa Setelah tenggat waktu transfer berlalu, manajer Manchester United, Eric Ten Hag, memiliki deadline satu lagi untuk dipertimbangkan Karena cedera Christian Eriksen, United sebenarnya melakukan beberapa perekrutan pada hari tenggat waktu Sabitzer datang dengan pinjaman enam bulan untuk menambah opsi bagi tim di lini tengah Sabitzer bergabung dengan Woodweg Horse dan Jack Badland untuk membuat tiga rekrutan untuk United di jendela Januari Namun, setiap pemain merupakan peminjaman, jadi tidak ada biaya pinjaman atau pengeluaran Keputusan UEFA menyatakan, pada babak 16 besar, sebuah klub dapat mendaftarkan maksimal tiga pemain baru yang memenuhi syarat untuk sisa pertandingan dalam kompetisi saat ini Pendaftaran tersebut harus diselesaikan paling lambat pada 2 Februari 2023 pukul 24.00 CET Batas waktu ini tidak dapat diperpanjang, setiap atau semua pemain dari kuota 3 pemain di atas Mungkin telah diturunkan untuk klub lain di fase kualifikasi, playoff atau pengisihan grup Liga Champions UEFA, Liga Eropa UEFA atau Liga Konferensi Eropa UEFA Pemain seperti, Hiten, Maguire, Shaw, Wanbisaka, Scott McTominay, Sancho, Badland, Garnacho dan Resford semuanya dianggap sebagai pemain lokal, pemenuhi kuota UEFA di kategori itu Kemudian ada subbagian yang disebut pemain, training Yaitu mereka yang berada di daftar klub setidaknya selama 3 tahun antara usia 15 dan 21 Dan pemain, dilatih asosiasi, yang berada di daftar klub lain di asosiasi yang sama selama 3 tahun antara usia 15 dan 21 Secara keseluruhan United seharusnya tidak menemukan masalah memasuki batas waktu pendaftaran Terima kasih telah menonton!